Bungu-bungu Tapi sebelumnya bahannya harus diiris dulu Aku bertugas menyalakan api Sedangkan Hamam bertugas membersihkan lokan dari kotoran pada cangkangnya Bumbu yang sudah diiris kemudian ditumbuk menjadi satu Sekarang saatnya menumbis lokan Pakai minyak goreng secukupnya saja teman Api juga tidak boleh terlalu besar supaya bumbu tidak hangus Lihat teman, menggugah selera kan? Ya kan kami diamkan beberapa saat sampai matang dan bumbunya meresap Loken matang terlihat saat cangkangnya mulai terbuka Sambil menunggu kami juga akan membuat lemang sebagai pengganti nasi Cara membuat lemang pertama beras ketan dicampur dengan santan agar rasanya gurih Lalu diaduk hingga rata Bambu yang digunakan juga tidak terlalu tebal supaya memasaknya tidak lama Sebelum diisi beras Sebelum diisi beras, bambu dilapisi dengan daun pisang muda agar lemang tidak lengket Beras juga tidak diisi penuh teman Karena beras ketan akan mengembang saat matang Setelah selesai kita bakar bambunya Jangan sampai bambunya terbakar Karena bambu bisa pecah Memasak lemang tidak sebentar Sambil menunggu lemang natal Aku lanjut memberikan taburan bumbu pada lokan yang sudah matang ini Cantik sekali ya teman Jadi tidak sabar nih pengen mencobanya Teman di rumah berdasarkan juga enggak Wah kawanku sudah datang Mereka membawa kelapa yang akan menjadi minuman nanti Teman lemangnya sudah matang Langsung kita belah yuk bambunya Lemang sebenarnya nikmat juga kalau dimakan langsung Tapi kami lebih senang memakannya bersama lauk pau Weh nang 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 Kala sudah kia Mulai makan lamang doh Jangan kambiu Sabar sabar Jangan terbut Semua pasti kebahagiaan kok Semua pasti kebahagiaan kok Hmm Enak Daging lokannya kenyal Bumbunya lezat Ditambah lemang yang legit sekali Oh iya teman Lokan mengandung protein dan vitamin lho Tapi memasaknya harus bersih dan matang Sebaiknya lokan yang dimakan Lokan yang sudah terbuka cangkangnya Kalau masih tertutup Artinya kerang sudah mati Dan rasanya sudah tidak enak lagi Lomak daram makan kita di kampung gue kan ya Lomak daram makan kita di kampung gue kan ya Lomak daram Wah segar sekali air kelapanya Ngomong-ngomong sama kelapa Aku jadi teringat sesuatu Anak segar banget Mani lah bolang tadi ya Nak pulang-pulang Awak suami ambil kampung banyak-banyak Untuk teman dia dioknya Tak nampak-nampak dah Mak, mak, mak Dila pulang Dari mana kalian dari tadi Tadi mana nanti kalian lah Nak bahkan ambil kampung dulu dah Oh iya mak Yang mana Saya akan ambil kampung rumah Mana kalian je lah Ambil Oh iya mak Ambil mak Ambil 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 Ambil